Terlebih lagi untuk para netizen Indonesia, I'm telling you guys this. Ya, jangan membuat malu bangsa Indonesia. Dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Hello! Gak ada itu. Gak ada ceritanya kayak gitu. Gak ada ceritanya kayak gitu. Ini so old fashion. Udah tertinggal kamu. Hi everyone, welcome back again to my channel. And this is about subscribe. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to show by the way. Just, I'm not alone. Hi, I'm Tika. Hi, Mistika. Hi, Mister. Bagaimana kabar kamu hari, Mistika? Baik. Mister, Mister bagaimana kabarnya? To be honest Mistika, hari ini aku agak sedikit kecewa, agak sedikit marah sebenarnya loh. Wow. Mistika ngomong-ngomong tentang kecewa ataupun marah. Kamu pernah gak merasa kecewa ataupun marah? at the same time. Pernah. Pernah? Mesti dong pernah. Pernah. Oke, nah boleh tau gak kapan kamu merasakan hal tersebut? Ketika kita bertepuk sebelah tangan, Mister tau kan rasanya gimana? Marah, kecewa ya kan? Bertepuk sebelah tangan, cinta tidak terbalas, Mistika ya. Hahaha. Sedih tuh. Sedih betul. Luar biasa. Panas dingin jadinya, Mistika. Hahaha. Bener sekali, Mister. Nah Mistika, hari ini sesuai dengan yang aku bilang tadi, aku merasa sedikit kecewa. Kenapa? Karena tadi malam aku dicolek salah satu subscriber aku, dan dia memberikan kabar ataupun informasi tentang sebuah channel Indonesia. yang mengatakan ataupun yang membuat video-video tentang sesuatu yang provokating antara Indonesia dan Malaysia. Wow, bahaya juga tuh Miss. Betul, itu sangat berbahaya. Dan you know what? Itu membuat aku kecewa. Membuat kita kecewa. Kenapa? We are as Indonesian Youtuber yang coba untuk mempersatukan kembali Indonesia dan Malaysia tuh. Merasa, oh my God gitu loh. Kita capek-capek untuk menyatukan kembali. Ternyata ada pihak-pihak yang memang provokating gitu loh Mistika. Aku sangat kecewa, aku sangat marah. Dan lebih-lebih di judulnya ataupun di title salah satu videonya ini ya, itu mengatakan bahwa 5 negara akan segera untuk menggempur ataupun menyerang Malaysia. Dan salah satunya tuh Indonesia katanya. Oh my dear God. Sebagai seorang guru Mistika, sebagai kamu orang yang bener-bener, pasti dong kita update terus informasi dalam televisi, sosial media, newspaper. What can you say about this one? Berita itu sebenernya hoax sama sekali. Guys, tidak ada hal-hal seperti itu. Kita sebagai guru yang bener-bener update information, televisi, radio, newspaper, internet, apapun itu, kita merasa bahwa tidak ada kabar seperti itu yang berhembus di negara Indonesia. Tidak ada. Indonesia sibuk untuk menyikapi Corona saat ini. Tidak ada unsur-unsur seperti itu yang diberitakan. Indonesia cinta damai juga. Indonesia cinta damai. Betul sekali. Buat kita semua tahu seperti apa konten orang ini benar-benar menyakitkan, I think nggak hanya menyakitkan orang-orang Malaysia, tapi juga menyakitkan kita sebagai orang Indonesia. Semua orang, seperti apakah redaksi atau penarasinya, inilah videonya. Satu, Saya terlalu emosional. Saya marah banget. Oh my God. Satu, dua, tiga. Lima negara konflik dengan Malaysia soal perbatasan. Iya. Lima negara konflik dengan Malaysia soal perbatasan. Ya, harus diakui Indonesia juga ada konflik dengan Malaysia soal perbatasan, tapi nggak seperti ini jalan keluarnya. Negeri Jilan Malaysia kini tengah bersih tegang dengan pengikut ke Sultanan Sulu, Filipina, untuk merebutkan daerah Stabah Sarawak. Betul. Untuk mempertahankan wilayahnya, Malaysia mengerahkan pasukan elitnya dan jet tempurnya setelah beberapa kali digempur pengikut Sultan Sulu. Kesultanan Sulu berpendapat selama ini, Malaysia telah menyewa Sabah dan Sarawak seharga 5.300 ringgit selama tahun. Namun kali ini, dia menuntut Malaysia segera mengembalikan daerah itu kepada Kesultanan Sulu dan memberikan ganti rugi atas segala kerusakan dan... Malaysia menyewa Sabah? Aku baru dengar. Bukan kali ini saja, Malaysia bertikai soal perbatasan. Masih lekang dalam ingatan bagaimana jumawanya Malaysia saat berhasil mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia pada tahun 2002 silam. Sekitar bukan hanya terjadi antara Malaysia dan Indonesia atau Malaysia Filipina, pada kenyataannya Malaysia juga beberapa kali merebut wilayah dengan negara-negara lainnya. Berikut adalah negara-negara tersebut, Malaysia versus Thailand. Wilayah Teluk Thailand adalah konflik perbatasan yang paling cocok dan mencolok antara negeri Gajang Putih dan negeri Jiran ini. Saat itu Thailand mengklaim bahwa wilayahnya membentang hingga Kuala Tabar, Kolosid Island, sampai ke Kukra yang didasangkan dari Perjanjian Anglo-Siamese Tretti tahun 1909. Karena memang Thailand-Malaysia sangat dekat. Namun Malaysia tidak terima menurutnya daerah Kolosid Island tidak dihitung menjadi wilayah Thailand, jika dihitung dari batas terluar pantai. Sengketa ini berakhir dengan damai lewat MOU, bahkan keduanya berkomitmen melakukan pengembangan dan eksplorasi terhadap daerah yang dulu mereka sengketakan. Namun satu sengketa perbatasan antara dua negara belum sebelumnya tuntas. Sengketa ini muncul pada tahun 1909, namun hingga gini negosiasi masih berlangsung alot. Hmm, negosiasi masih berlangsung alot. That's fine. Tapi tidak menggempur. Pemerintah Malaysia berikutnya, pemerintah Malaysia ke bukit yang terutam di antara dua negara merupakan hulu dari Sungai Golok, seyogianya milik Malaysia. Alasannya mensuderhana, Malaysia berkilau bahwa sulit bernegosiasi dengan Thailand karena kondisi geografis bukit jeli telah berubah dari sebelumnya. Yang kedua, Malaysia versus Brunei. Oke. Merenggang? 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 Ya. Lagi-lagi Malaysia. Ya, akhirnya mengambil atau memiliki daerah tersebut. Segitu lainnya datang dari perairan Brunei dan Malaysia berdasarkan zona ekonomi eksklusif. Dalam keputusan Dewan Internasional 1958, wilayah zona ekonomi eksklusif melingkupi selatan perairan selatan Borneo. Namun di tahun 1979, justru Malaysia mengeluarkan ke atas teritorial dan merupakan wilayah ZEE Belik Brunei. Tak terima, di tahun 2003 kapal perang Brunei mengusir kapal pengalaman minyak dari tempat ini. Dan sebagai balasan, Malaysia menyirim angkatan laut untuk memblokah kapal perang Brunei. Brunei semakin sering melakukan patroli hingga tidak ada lagi kapal menggalimkan. Hal-hal seperti itu hal yang wajar menurut kamu istilah. Yang ketika adalah Malaysia versus Filipina. Hmm. Selain bersengkata dengan Kesultanan Sundu terkait daerah Sarawak dan Sabah, Malaysia dan Filipina juga pernah sebutnya ketika soal Pulau Spartli. Pulau Spartli diklaim Filipina sebagai miliknya namun bukan hanya Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei juga telah memperlukan pulau ini. Klaim kepemilikan Malaysia tersebut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Seas 200 Nautical Mail. Dengan dasar aturan itu, mereka pun memasukkan pulau ini ke dalam beta nasional mereka. Sedangkan Filipina mengklaim Spartli Island atau yang dikenal dengan Pulau Kalayan, didasarkan dari luta geografisnya. Tak mau diklaim sembarangan, Filipina pun mengeluarkan kekir Presiden Ferdinand Marcos pada 11 Juni 1978. Kemudian, klaim ini diperkuat dengan The Philippines Archipelagic Baseline Ex-Filipina yang ditandatangani oleh Gloria Mangkabagal Arroyo pada 11 Maret 2009. Selanjutnya adalah Malaysia versus Singapura. Oke. Hubungan bilateral antara Singapura dan Malaysia terbilang rumit. Salah satunya soal permasalah berbatasan di Pedra Branca atau Pulau Bagu Putih. Pada awalnya, komplen datang dari Malaysia soal klaim Pedra Branca oleh Singapura. Malaysia pun membawa bantahannya ke Meja Mahkamah Internasional di Hamburg pada 4 September 2003 lalu. Batu Putih yang terleta di Selat Singapura dan Tenggara Johor Malaysia hanya jatuh ke tangan Singapura dengan dasar teritorial berairan pada tanggal 23 Mei 2008. Berikutnya, Malaysia versus Indonesia. Oke. Hmm. Coba. Seperti apa redaksinya? Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi di Laut Sulawesi. Keduanya mengklaim Pulau Ambalat, Sipadan, dan Lingkitan sebagai miliknya. Sengketa perbatasan ini, berawal pada tahun 1969, negosiasi pun terus berlangsung alat. Tentu Indonesia berargumen bahwa pulau ini milik Indonesia dengan dasar jika menarik garis lurus dan memanjukan koordinat 4 derajat, maka arah utara lewati Pulau Subatik hingga ke Pulau Sipatik. Sedangkan Malaysia mengklaim wilayah teritorial jika ditarik garis dari lintang selatan, maka dua pulau itu masuk ke dalamnya. Klaim ini disahkan sendiri dengan memasukkan dua pulau tersebut ke peta Malaysia pada tahun 2019. Indonesia berprotes. Sengketa perbatasan ini dibawa ke Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Ambalat, Sipadan, dan Lingkitan milik Malaysia. Dengan dasar sejarah pulau itu, Malaysia terlebih dulu mengurusnya sejak zaman kolonial. Nah, itu katanya lima negara ini yang sudah disebutkan di video ini. Siap gempur Malaysia berat. I don't think that... Bukan gempur yang cici-cici kita lah. Bukan gempur seperti itu. Come on, I mean like... Bener-bener provocating menurut aku. Bahwasanya mereka... Apa sih mengatakan bahwasanya Indonesia akan gempur? Seperti apa? Malaysia apa? Brunei akan gempur, kemudian Singapura akan gempur, Thailand pun akan gempur, Philippines pun akan gempur, tidak seperti itu. Bahkan sebenarnya, lewat video ini tuh, if kalian bener-bener pay attention, sebenarnya video ini adalah mengangkat prestasi-prestasi Malaysia. Bagaimana Malaysia itu bener at the end of the day, mereka lewat jalur diplomatik yang sangat baik, itu mereka akhirnya memenangkan setiap perundingan-perundingan yang ada tentang bagaimana perebutan perbatasan antara negara-negara tersebut. Ya, kayak kemarin yang di Indonesia. Ada dan di Gitan itu yang mengalui mahkamah internasional. Itulah mistika sebenarnya. Apabila kita sebuah negara besar tuh, kita gak main gempur-gempuran seperti ini. Ini bener-bener video membuat kita malu gitu sebagai orang Indonesia. Kok dikit-dikit gempur, dikit-dikit gempur, dikit-dikit perang. Gak ada seperti itu. Padahal kan Indonesia dan Malaysia bersaudara ya. Nah, itulah sebenarnya. Kalau mereka perhatikan bagaimana orang Malaysia begitu baik sama orang Indonesia. Dan look back, berapa banyak orang Indonesia yang ada di Malaysia. Apakah kalian siap gempur Malaysia, sedangkan di situ hampir setengahnya orang Indonesia yang ada di situ. Oh my God. Kok kesel mistika? Berita terkini, 5 negara ini siap gempur Malaysia. Oh my God, it's really provocating. Buat mereka yang tidak paham, buat mereka yang tidak memiliki background knowledge, mereka akan, Wah Malaysia ini seperti ini ternyata. Wah Malaysia seperti ini ternyata. Itu sebenarnya yang membuat aku sangat kesel, amarah, dan kecewa mistika gitu loh. Ya, jadi itu kita melihat sebuah judul. Jangan hanya judulnya aja, harus dilihat sebuahnya ya. Betul. Betul. Nah, terlebih lagi buat para rakyat Indonesia, ataupun para viewers Indonesia, netizen Indonesia, tolong lebih bijak dalam melihat ataupun menindaklanjuti sebuah video, ataupun sebuah berita. Perhatikan pelajari telah, kemudian research, atau mungkin lihat-lihatlah referensi-referensi yang lain. Bener nggak ini seperti itu? Jangan kemudian terbakar amarah, tersulut emosi. Wah, Malaysia lagi-lagi ternyata bukan Indonesia aja nih Malaysia. Ternyata berkasus juga dengan negara-negara yang lain seperti itu. Iya, Mistika. Ketika aku melihat ini, wah, kecewa saya dengan salah satu pemilik, ataupun video ini, lewat channel ini, dan beberapa videonya itu benar-benar provokating banget. Antara kedua negara ini, terlebih lagi. Wow. Kita bersaudara kok. Kita bersaudara, dan for you guys, you know, di Indonesia itu tidak ada kabar akan gempur, tidak ada kabar akan perang, tidak ada kabar akan ini, itu dengan malisan. No, kita sibuk bagaimana nih virus-virus baru akan datang di Indonesia. Kita sibuk dengan hal tersebut. Kita nggak ada ngomong-ngomong seperti itu. Iya. Udah nggak zaman lagi. Udah nggak zaman lagi main perang-perang nih pakai begini, pakai diplomatik-diplomatik dong. Dan terbukti, Malaysia selalu memenangi diplomatik tersebut. Wow. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, agar tidak terpancing. Ketika mendapatkan berita, maka pelajari dulu lebih bijaksana dulu. Lebih lagi untuk para netizen Indonesia. I'm telling you guys this. Ya. Jangan membuat malu bangsa Indonesia. Dikit-dikit perang. Dikit-dikit perang. Hello. Nggak ada itu. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Nggak ada ceritanya kayak gitu. So old-fashioned. Udah tertinggal kamu. Jika ngomong masih ngomong-ngomong perang. Nggak ada. Jangan bikin malu negara. Ya, kita negara besar. Diplomatik. Itulah cara yang terbaik. Indonesia tidak suka perang. Di dalam undang-undang Indonesia tertulis. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena Indonesia tidak setuju dengan penjajahan. Tidak setuju dengan perang. Benar sekali. Kalau kalian pinter ya. Keren. Kalau mister ya ampun. Iya, mister. Jadi semoga video kita ini memberikan sebuah input ataupun referensi juga bagi para netizen-netizen atau para viewers. Jadi jangan hanya termakan dengan omongan-omongan ataupun berita-berita yang tidak mendasar seperti ini. Dan stop lah untuk menyebarkan video-video yang memprovokasi. Apa sih gunanya. Yang menimbulkan perkejahan. Padahal kan dari perbedaan-perbedaan antara Indonesia dan Malaysia kita bisa sama-sama belajar ya mister. Betul. Biasa saling memperkaya, saling melengkapi Malaysia dan Indonesia. Apa sih gunanya video-video seperti itu? Kasih tau saya. Apa benefits-nya untuk video-video seperti ini? Berapa banyak, berapa juta orang Indonesia cari makan di Malaysia? Enggak malu kamu? Oh my god. Mistika. Yup. Oke guys, datang. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman di Malaysia. Benar gak sih di Indonesia ada kabar-kabar seperti itu? Benar gak sih? Tidak. Tidak. Tidak ada tanah-kabar. Ya. Oke guys. That's all for my support. So for you Tiffany's pretty good. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe. Much love. Super much love from Indonesia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Stay united. Peace love for everyone. Bye. 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 selamat menikmati